Sebuah petasan besar meledak di pondok pesantren di Bantul, Yogyakarta. Akibat ledakan ini, empat santri mengalami luka-luka. Polisi dan tim Jibom Gagana Brimopolda DI melakukan penyisiran usai terjadinya ledakan petasan di pondok pesantren Hamalatul Quran, Dusun Patihan Gading Sari, Kecamatan Sandan, Bantul. Usai melakukan penyisiran, polisi melakukan olah TKP. Peristiwa ini berawal saat salah seorang santri menemukan petasan yang besar dan meledakan petasan tersebut dengan ketiga temannya. Kerasnya ledakan menyebabkan keempatnya luka-luka. Satu seorang mengalami luka serius di bagian tubuh, sementara tiga lainnya mengalami luka sobek di kaki, tangan, dan wajah. Dari lokasi, polisi mengamankan sisa-sisa bekas ledakan petasan dan memastikan tidak ada bahan yang mudah meledak di lokasi kejadian. Kami dari TBJ BUM dan KPL Dekasemen Kegana Sabun Wapur DAPI sudah melaksanakan langkah-langkah, dalamnya adalah sterilisasi di TKP, terhadap kemungkinan-kemungkinan, terangkali ada tahap-tahap serupa yang bisa meledak. Sudah kita laksanakan, kita nyatakan bahwa BLIR tidak ada hal yang berkaitan dengan bahan peledak. Keempat santri luka dilarikan ke RSUD Saras Adihatma Bambang Lipuro bantul untuk mendapatkan perawatan medis. Polisi masih menyelidiki kasus ledakan petasan tersebut. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, AINIS melaporkan.